Kita awali berita pertama pemirsa jelang lebaran, harga kebutuhan pokok terus melonjak. Salah satunya yakni daging sapi. Di pasar tradisional Mamuju, Sulawesi Barat, harga daging sapi menggalapi lonjakan yang cukup tinggi. Akibatnya, para pedagang khawatir stok yang disediakan sepi pembeli. Harga daging sapi di pasar Mamuju mengalami kenaikan jelang lebaran. Sebelumnya, harga daging Rp120.000 per kilogram. Namun kini naik menjadi Rp125.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Harga jual sapi yang naik menjelang lebaran memicu kenaikan harga daging yang ada di pasaran. Para pedagang pun terpaksa menaikkan harga daging karena mereka membeli dengan harga yang mahal. Kira-kira berapa kenaikan, Kak? Kenaikan itu sekitar 20. Sekarang? Sekarang. Kalau sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya Rp125.000. Rp125.000. Sekarang berapa? Rp130.000. Sekarang Rp130.000 ya, Pak? Kira-kira apa penyebabnya itu, Pak? Apakah permintaan banyak pembeli atau gimana? Itu masalahnya karena sapinya terlalu mahal di luar. Oh, gitu. Jadi, kita ikuti ini pembeli harga. Jadi, sapinya memang sudah mahal ya? Iya, sudah mahal. Meski demikian, sejumlah pedagang khawatir jika harga daging sapi terus naik akan menyebabkan sepi pembeli. Kenaikan harga daging sapi ini diperkirakan akan masih terus naik dikarenakan masih beberapa hari lagi lebaran. Dari Mamu Jufrendi Christian, Ainews melaporkan.